Ahok nilang Pak Prabowo Bantukohi dan Mas Gibran, serius lu Pak Hok? Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Selama wali kota, terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Saya lebih tahu. Wow, luar biasa kalian tim 03 ya. Pendukung Pak Ganjar Mafut ini memang top. Dari Pak Guntur Soekarno Putra yang bilang mau apa-apain Pak Jokowi. Ibu Mega, dalam orasi kampanye yang kemarin merendahkan, meremehkan TNI dan Polri. KPU Bawaslu, penyelenggara pemilu di Gas Gas. Bang Aiman, ya kan, diperiksa Polda Metro Jaya karena menyebarkan berita hoax katanya. Terus Pak Ganjar yang katanya Pak Rok Igrun, katanya nih, angkuh dan arohan. Luar biasa memang kalian. Sekarang Ahok, ya, last minute menjelang pemilu tinggal beberapa hari, dia mundur. Sekarang mendukung Ganjar Mafut, membabi butang, menghalaukan segala cara. Luar biasa. Ya, lucu Bapak ini ya, Pak Ahok ini ya. Dia bilang, jangan mendukung Presiden, ya jangan milih Presiden yang sudah nggak sehat. Yang kedua yang emosional. Siapa yang nggak sehat? Pak Rok, mau sehat wafiat. Dia kampanye ke berbagai kota dalam satu minggu. Dia sehat-sehat aja, kuat-kuat, bukar-bukar aja. Terus juga, Bapak bilang, jangan milih pemimpin atau Presiden yang emosional. Yang emosional siapa? Bapak yang emosional. Satu TKI Jakarta ini tahu Bapak emosional. Di balai kota Bapak sering emosi, marah-marah. Itu kan semua Bapak emosional. Ya kan, terus Bapak lupa. Dulu pernah didukung Gerindra dan Pak Brabo jadi wakupnya Pak Jokowi. Lupa Bapak dulu. Pernah jadi wakup Pak Jokowi, karena pernah jadi soulmate. Lupa. Ya memang lupa lah. Sekalang kan aku lagi dukung Ganjar Mafut. Lupa sama semua. Yang kulit hanya Ganjar Mafut, gitu. Itulah Bapak. Kacang lupa kulit memang, ya. Dan satu lagi Pak Ahok ya. Pak Ahok bilang, Mas Gibran tidak bisa kerja. Pak Jokowi tidak bisa kerja. Padahal dulu Pak Jokowi adalah gubernurnya Bapak. Bapak wakil gubernurnya. Dulu kalian tim kompak. Sekarang Bapak membabi butang menyerang. Ya kan, karena pada saat ini Bapak lagi pilih Ganjar Mafut. Ya, Bapak halalkan segala cara. Gak apa-apa, silakan, silakan, silakan. Tapi satu hal, ya. Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo bukan penista agama. Itu satu yang kedua tidak pernah dipenjara. Kayak siapa? Kayak Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ahok mengatakan, sudah sakit-sakitan, gampang marah dalam video ini. Oke, saya akan tanggapi, saya warga NTT. Dulu saya inspirasi sekali dengan Pak Ahok. Ya, saya idola sekali. Tapi sekarang tidak. Semakin kesini, semakin blunder. Anda mengatakan, sudah sakit-sakitan. Bersyukur sama Tuhan, Pak Ahok. Bersyukur itu penting. Tuhan, terima kasih. Saya diberikan kesehatan saat ini. Saya masih diberikan badan yang sehat untuk saat ini. Jangan nyinyir, Pak Ahok. Tidak boleh. Oke, bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, Anda mengatakan, suka marah, gampang marah. Anda tidak cermin diri, Pak Ahok. Ketika Anda jadi gubernur, Anda bantik-bantik barang. Kok suka marah-marah? Kok di depan orang banyak, Anda marahi bawahan Anda. Walaupun mereka malu, mereka tidak peduli. Karena Anda atasan bawahan mereka. Anda bentak di depan umum pun, bawahan Anda, mereka terima. Nah, sekarang Anda mengomong orang lain. Gampang marah. Ngaca diri dong, Pak Ahok. Orang ini semakin kesini, semakin blunder loh. Demi politik. Lalu dalam video ini juga dia nyinyir, tidak bisa kerja. Siapa yang tidak bisa kerja, Pak Ahok? Kalau Pak Jokowi, wow. Terus bangun ini jalan tol, jalan raya, sekolah-sekolah. Itu dibangun sama siapa? Pak Ahok. Hmm? Bukan Pak Jokowi. Ini orang semakin apa ya? Memangnya politik ini merubah kita loh. Memang benar apa perkataannya sendiri. Kasih orang tes kerja berkuasa, kita akan tahu sifat aslinya. Nah, kita sekarang tahu sifat aslinya Pak Ahok ini. Nyinyir orang sakit penyakit lah, sakit-sakitan lah, suka marah lah. Tapi dia tidak termindiri loh. Bersyukur, Pak Ahok. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya masih diberi kesehatan saat ini. Jangan nyinyir orang. Tidak baik. Salam pakai ini. Kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Ahok membuktikan bahwa dirinya adalah petugas partai bukan negarawan. Ahok bukan Jokowi. Dan Ahok besar karena Jokowi. Tetapi Jokowi besar bukan karena Ahok. Kata Ahok, Ibu Mega bersama Prabowo waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2009. Karena Ibu Mega sudah mengampuni dan memaafkan Pak Prabowo. Itu hanya perkataan kepentingan politik. Karena sampai detik ini Ganjar dan partainya masih terus menggoreng dan menggoreng masalah pelanggaran HAM. Ahok pun berkata bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang yang emosional. Apa Pak Ahok ini tidak berkaca sama dirinya sendiri. Dan Pak Ahok mikir yang bisa berubah itu cuma Pak Ahok sendiri. Pak Prabowo tidak bisa berubah. Menurut Pak Ahok, Gibran tidak bisa kerja. Coba kita bandingkan kinerja Gibran dan kinerja Ganjar. Siapa yang lebih berhasil? Apa Jawa Tengah? Apa Solo? Ahok juga mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja. Kita tidak usah bahas prestasi Pak Jokowi. 80% kepuasan dari masyarakat, dari rakyat itu yang menjadi bukti valid. Menurut Ahok, Pak Prabowo dalam keadaan tidak sehat. Jadi dia takutkan nanti Gibran yang akan menggantikan. Kalau seandainya Pak Prabowo ada apa-apa. Mungkin Ahok berkaca kepada ketua partenya, Ibu Mega. Yang saat itu menjadi wakilnya Bapak Gus Dur. Dan akhirnya menggantikan, melengsarkan. Kadang kita berpikir diri kita itu sama dengan orang lain. Tapi belum tentu. Karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda. Punya hati yang berbeda. Halo, selamat sore teman-teman. Saya baru saja melihat beberapa video ya. Tentang Basuki Caya Purnama. Atau yang biasa kita ketahui bernama Ahok ya. Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pada saat Pak Ahok ingin memajukan lagi sebagai Gubernur DKI meminta mundur. Kita lihat videonya teman-teman ya. Saya masih hidup. Waktu saya mau menjalankan kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong. Kenapa aku nggak menjadi komodor? Apakah nalamannya aku? Makanya saya bilang, Barang air sama saya, kenapa kamu ngomong itu BDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela, saya teman-teman Ibu Megawasi. Sayang. Tentang saya yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya putus. Soalnya Bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta. Jadi, potongan video ini saya tonton di Question TV. Sahabat saya ya, Alvin Lim. Dia mau berikan kritik juga terhadap Ahok atau Basuki Caya Purnama. Yang dalam videonya itu seakan-akan menyalahkan Pak Jokowi karena meminta beliau untuk mundur. Nah, di sini yang mau saya terangkan begini, teman-teman. Terlepas dari yang disampaikan oleh Bapak Basuki Caya Purnama, benar atau tidak, Pak Jokowi meminta mundur. Namun, kalau kita tarik lagi ke belakang, kita kan ingat ya. Bahwa pada saat itu Pak Basuki Caya Purnama adalah incumbent. Jadi, peluang untuk maju itu saya pikir bukan mengandalkan penguasa ataupun presiden dalam hal itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lagi konteksnya, seandaikan Pak Jokowi meminta untuk mundur. Kira-kira kenapa ini permasalahannya? Apakah karena Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Ahok? Atau karena di daerah Pulau Seribu sana, Pak Ahok ketika sedang tugas atau sedang bertemu dengan rakyat, salah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak diungkap oleh seseorang yang tidak beriman terhadap kita suji tersebut. Saya sangat menyayangkan kalau Pak Ahok ya, mempolitisasi ya, hal-hal yang sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut hanya karena urusan politik. Oleh karena itu, Pak Ahok, di video yang selanjutnya ketika Anda baru saja mundur, Anda juga mengatakan bahwa saya ini adalah teman yang loyal gitu ya. Saya coba diyakinkan oleh adik saya agar tidak mendukung Pak Jokowi gitu loh. Karena Pak Jokowi sebenarnya kan punya kekuasaan, kenapa harus ditahan saya gitu ya. Nah, kalau Pak Ahok ingat, ya, pada saat terjadinya eskalasi masa 212, dan juga demonstrasi untuk menuntut pertanggung jawaban pidana terhadap apa yang Bapak ucapkan, itu yang disasar bukan cuma Pak Ahok loh. Bahkan kantor kepresidenan yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut pun juga Pak Jokowi juga kena, guys. Tujuan untuk mengadakan demonstrasi. Nah, apakah Pak Jokowi pernah marah sama Pak Ahok ketika Pak Ahok mengucapkan kata-kata yang menyakiti sebagian besar keimanan dari masyarakat kita? Tidak pernah, Pak Ahok. Kenapa sekarang Pak Ahok menarik-narik urusan yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi? Saya dulu pendukung Pak Ahok. Saya juga dulu pendukung Pak Jokowi. Tapi, tidak bijak rasanya karena ada perbedaan pandangan politik dalam konteks pemilu Presiden 2024 ini, yang mana Pak Ahok mewakili PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi yang seakan-akan dilihat memihak Prabowo Gibran, lalu Pak Ahok seakan-akan membuat suatu kesimpulan, Pak Jokowi meminta Pak Ahok tidak maju Pilgub DKI. Padahal sebenarnya, kenapa Bapak tidak menang Pilgub DKI? Bapak sendiri yang tahu jawabannya, Pak. Dan kenapa Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak yang dianggap oleh putusan Hakim yang pada saat itu bersalah, yaitu karena siapa? Bapak pasti tahu karena siapa, Pak. Jadikan Pak Ahok itu sahabatnya Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Ahok mundur dari Komut Pertamina untuk mendukung 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Otomatis jika kalah di putaran pertama, 01 pasti nggak mau dong bergabung dengan 03. Orang di 03 ada penista agama, red flag-nya mereka. Dan 01 itu 90 persen sudah dipastikan pendukung mereka adalah mantan *** yang mendemo Ahok berjilid-jilid. Otomatis suaranya 02 ini tidak bisa diganggu-gugat. Telak kemenangan milik Pak Prabowo dan Abang Gibran. Wah, keren banget strategi seperti ini. Berarti yang membuat strategi seperti ini adalah Hokage ke-7. Masuknya Ahok di menit terakhir, menurut saya ada dua skenario. Yang pertama adalah untuk memecah konsentrasi. 01 dan 03 tidak lagi berfokus menyerang 02. Mereka, 01 terutama ya, harus fokus terhadap kerja-kerja mereka. Supaya bisa berhasil masuk ke putaran kedua. Karena di 03 itu ada Ahok yang bisa mendongkrak elektoral. Begitu loh. Kemudian skenario yang kedua adalah ya memang Ahok ditempatkan di situ untuk mendulang elektoral. Supaya Ganjar menang gitu loh. Dan masuk ke putaran kedua. Karena kan kita tahu sendiri Ganjar sekarang di survei itu paling bontot. Tapi dengan masuknya Ganjar di putaran kedua tetap aja. Mohon maaf Prabowo yang akan menang. Karena nggak mungkin lah 01 mau membela penista agama. Sedangkan 01 itu yang merasa membela agama. Lagi-lagi di sini mau skenario apapun tetap aja. King, the real kingmaker adalah Ngabowi. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri. Yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian. Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Pak Jokowi bisa jadi presiden didukung oleh banyak partai, bukan PDI saja. Understand? Understand?